Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vini Andrani Tahir NIM 2019 02049 Program Studi Gizis di Kesmitra Keluarga Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi praktikum dasar kulineri dengan materi pembuatan samir Selamat menjaksikan Alat dan bahan yang akan digunakan ialah Pertama daun pisang Gunting dan pisau dan juga lidi untuk menyematkan daun Sebelum memulai pastikan bersihkan daun dangalak dan juga bersihkan pisakan dari ujung daunnya Pertama kita membuat lepatan daun stupa Lipat dari ujung sampai ke ujung lagi lalu sematkan menggunakan lidi Seperti ini samir untuk stupa Yang kedua pembuatan samir kuku garuda Pertama siapkan lembaran kecil lalu lipat dan lipat lagi seperti ini Lalu Lipat ke dalam Sisi sebelahnya lagi Dan Seperti ini Lalu disematkan menggunakan lidi Jadilah samir kuku garuda Seperti ini Selanjutnya kita menbuat leher kuda Siapkan daun yang tidak lebar Lalu lipat menjadi segitiga seperti ini Lipat lagi ke dalam Lalu sebelah bawahnya dilipat Kembali Dan sebelahnya lagi dilipat Lalu tarik ke depan Lalu sebelahnya juga Kalau sudah seperti ini Jadi tinggal disematkan Menggunakan lidi Seperti inilah Leher kuda Lalu lipatan sirip ikan Lalu siapkan Lalu lipat seperti biasa Dilipat lagi Lalu terlipat ke depan Lalu terlipat lagi Dan lakukan Lagi menjadi Dua lipatan Lalu Nanti akan Digabungkan Seperti ini Setelah digabungkan Seperti ini Tinggal disematkan Menggunakan lidi Ini adalah Empat hasil Dari Sopah Kuku Garuda Leher kuda Dan juga Ada sirip ikan Sekarang saya akan Membuat Berbagai macam Bungkusan Yang pertama Yang pertama Kita membuat Bungkusan Pakir Siapkan Lalu Dilipat Menjadi Doa Lalu Dilipat Disematkan Seperti ini Lalu Menggunakan lidi Disematkan Dan Lakukan Hal yang sama Di sisi sebelahnya Dan Jadilah Pakir Sepertinya Selanjutnya Kita akan Membuat Bungkusan Pinjuk Lalu Siapkan Dua daun pisang Satu Lebih kecil Dari satunya Kemudian Lipat Seperti ini Lalu Sematkan Menggunakan Lidi Biasanya Digunakan Untuk Nasi uduk Nasi liut Dengan berbagai Macam Loh Selanjutnya Pembuatan Tempelan Yaitu Siapkan Daun yang lebih Lebar Dan satunya Lagi Yang lebih Kecil Lalu Lipat Sudut Seperti ini Ketengah Dan Lipat Biasanya Ini ada Isiannya Lalu Lipat Lagi Sisi sebelahnya Dan Lipat Kedalam Tidak perlu Disematkan Biasanya Seperti ini Selanjutnya Kita Membuat Tum Itu Siapkan Dua Daun Lalu Lipat Lipat Dari Sisi Sampingnya Lipat Lagi Dan Sematkan Menggunakan Lidu Biasa Ini untuk Bungkusan Nasi Udu Nasi Lauk Dan Lain Selanjutnya Pembuatan Bungkusan Sumpil Yang pertama Siapkan Daun yang Tidak Terlalu Lebar Lipat Segitiga Di Ujungnya Lipat Lagi Dan Setelah Lipat Lagi Kalau Sudah Ujungnya Sudah Ini Dibuka Terus Ujungnya Dilipat Dan Disematkan Kedalam Dilipat Kedalam Dan Jadi Seperti Ini Biasanya Ini Untuk Bungkusan Tempe Dan Lain-lain Selanjutnya Itu Pembuatan Bungkusan Pinjung Pertama Kayakkan Daun Lalu Gulung Seperti Ini Yang merucut Seperti Ini Lalu Lipat Tengahnya Dan Lipat Yang Ujungnya Kedalam Disematkan Kedalam Dan Jadi Seperti Ini Selanjutnya Bungkus Sudah Disematkan Sepertinya Lalu Dibalik Dibalik Dan Dibutuk Seperti Dikit Tiga Di Tengah Untuk Rucut Set Kusun Jika sudah Seperti Lalu Kunti Melingkar Agar Terbentuk Kelingkaran Dan Kucuk Di Tengah Sepertinya Hasil Bungkusan Citi Selanjutnya Kita Membuat Bungkusan Lontong Pertama Gulung Ini Akan Enak Dili Gulung Jika Ada Isinya Lalu Sebelahnya Dilipat Seperti Ini Seperti Ini Disematkan Menggunakan Didi Dan Lakukan Di Sisi Sebelahnya Jadinya Seperti Ini Bungkusan Lontong Yang Terakhir Adalah Bungkusan Pasung Siapkan Barang Cukup Lebar Lalu Gulung Mengerut Cici Pertimu Dan Sematkan Menggunakan Didi Seperti Inilah Bungkusan Kue Pasung Inilah Seluruh Hasil Praktikum Saya Ada Sekitar 13 Samir Dan Bungkusan Selanjutnya Kita Kita Menyusun Menyusun Samir Pertama Siapkan Wadah Dan Juga Daun Lebar Yang Sudah Digunti Membuat Seperti Ini Lalu Siapkan Double tip Untuk Menempelkan Lalu Tendelkan Menjadi Alasan Alasan Daun Dan Jadi Seperti Ini Jika Sudah Seperti Ini Lalu Tempelkan Samir Satu Persatu Di Sekeliling Wadahnya Ini Pembuatan Samir Setupat Berarti Hasil Jadinya Samir Setupat Lalu Selanjutnya Penyusunan Kuku Garuda Inilah Hasilnya Dari Samir Kuku Garuda Selanjutnya Ada Penyusunan Samir Sirip Ikan Seperti Ini Sirip Ikan Yang Sudah Disusun Inilah Hasil Dari Ketiga Penyusunan Samir Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Bila Salah Kata Dan Terima Kasih Sampai